Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Gimana ini kabarnya kalian semua guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan sesuai judul ya, di video kali ini Gue pengen ngebahas tentang video-video penampakan yang super creepy Yang terekam di dalam hotel Karena menurut gue, hotel itu salah satu tanpa Tempat yang kalian tuh gak pernah tau Di dalam situ dulunya pernah terjadi apa Pembunuhankah, bunuh diri, atau mungkin ada peristiwa tragis lainnya So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Jefferson Hotel Ada sebuah hotel tua yang ada di Texas, Amerika Serikat bernama Jefferson Hotel Bangunan hotel itu udah lama banget, usianya udah sekitar 170 tahunan Dan dulunya gedung itu bukan hotel guys Gedung itu pernah difungsikan macem-macem Mulai dari gudang kapas Dimana dulunya ada dua pekerja gadis kecil yang tewas karena dipekerjakan terlalu keras Pernah juga difungsikan sebagai rumah bordil Dimana ada sebuah kisah tentang seorang gadis bernama Judy Yang tewas di dalam batap ketika sedang melayani pelanggannya di kamar nomor 19 Dari situ muncul cerita katanya orang-orang yang pernah nginep di kamar nomor 19 ini Ngeliat ada penampakan cewek yang muncul dari uap air panas dari shower kamar mandi Dan kadang juga muncul berbagai macam tulisan di cermin kamar mandi itu Seolah sosok Judy ini kayak pengen ngasih pesan ke orang tersebut Dan kejadian itu kayak yang dialamin sama cewek ini Doi nemuin sebuah kejadian yang aneh banget pas lagi nginep di hotel itu bareng nenek dan mamanya Pas neneknya lagi di kamar mandi Doi nemuin ada tulisan help di cermin kamar mandi itu Dan kalian bisa lihat sendiri tulisan itu kayak ditulis pake tangan guys Ekspresi mereka bertiga pun bener-bener kayak orang kebingungan Mereka gak tau tulisan itu siapa yang nulis dan dari mana Karena mereka sempet masuk ke situ dan sebelumnya gak ada tulisan itu Di sisi lain pemilih atau pengelola hotel Jefferson ini juga sering ngalamin beberapa hal aneh Salah satunya pas mereka lagi tidur tiba-tiba subuh jam 4 pagi Kamera motion sensor mereka ngasih notifikasi kalau ada seseorang yang bergerak di lantai 2 Sang suami Jeremy langsung buru-buru naik ke atas Tapi pas dia cek dan lihat ke lorong disitu sama sekali gak ada orang Pas dia balik lagi ke kamar dan ngecek rekaman video yang tadi Mereka kaget banget dengan apa yang terekam di kameranya Ada sosok berwarna hitam yang kayak jalan di ujung lorong Padahal disitu sama sekali gak ada jalan keluar atau tangga Cuman tembok Selain itu kalau kalian lihat di ujung lorong itu cukup terang ya guys Banyak lampu dan bahkan pintu yang paling ujung dari lorong itu aja masih kelihatan Warna dan detailnya itu masih cukup jelas ya Sedangkan sosok yang tadi itu sama sekali gak kelihatan apapun Warnanya cuman hitam doang Sama sekali gak ada detailnya So video yang kedua ini berasal dari cuplikan salah satu youtuber yang cukup terkenal bernama Brandon Taylor Brandon ini kontennya campur-campur ya guys Mulai dari makan-makan, jalan-jalan, masak, sampai eksplor ke tempat-tempat yang menurut gue gak lazim Dan ada salah satu videonya Dimana Doi masuk dan eksplor ke sebuah motel yang udah terbengkalai Disitu dia bikin video eksplorasi Karena banyak request dari viewersnya katanya motel itu terkenal angker Mereka muter-muter dan keliling disitu cukup lama Ada beberapa suara-suara aneh dan benda-benda yang menurut gue gak lazim yang mereka temui disitu Tapi tiba-tiba ada suara benturan benda yang cukup keras Yang bikin mereka langsung lari ketakutan cabut keluar dari situ Nah di momen inilah Tanpa Brandon sadari Ada sosok lain yang ikut rekam di kameranya Yo, what the hell This place is scary as hell Okay, can someone turn the lights on in here So someone probably lives in here I don't know Yo, what was that? Yo, what was that? Yo, what was that? Okay So There was something up there I don't know what it was But I'm out of there Dia sama sekali gak sadar Kalau di lantai tiga Kayak ada sosok yang merhatiin gerak-gerik mereka Sosoknya itu kalau gue liat sih persis kayak orang ya Lengkap pake baju Walaupun kalau diperhatiin tuh tetep aja gak terlalu jelas Karena jaraknya yang terlalu jauh dari kamera So banyak yang berasumsi Kalau sosok yang tadi itu bukan penampakan Tapi mungkin aja cuman gelandangan Atau homeless people yang gak punya tempat tinggal Terus dia tinggal disitu Tapi banyak juga yang merhatiin Katanya pakaian yang dipake orang ini tuh kayak bajunya jadul banget Kayak baju-baju tahun 90-an Dan tahun-tahun itu adalah tahun-tahun dimana Motel ini ditutup So gak sedikit juga yang ragu Kalau sosok yang tadi itu adalah orang Tapi gimana menurut kalian? So video yang berikutnya ini simple banget Tapi video ini tuh dipost dan dishare di sosial media pribadi Dari general manager di Eagle Nest Hotel Quincy, Illinois, Amerika Serikat Menurut gue cukup aneh ya Video ini adalah video rekaman dari salah satu kamera CCTV Di salah satu lorong hotel yang menghadap ke lift Dan suatu hari Tiba-tiba terekam ada sosok yang aneh banget Keluar dari pintu lift itu So gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Yes sosok itu keluar dari lift cepet banget Dan gak sampe sedetik Sosok itu langsung buru-buru balik masuk ke dalam lift yang sama Sekarang gue pengen kalian perhatiin deh Di video yang tadi seluruh ruangan itu pencahayaannya terang benderang Semua objek keliatan jelas Tapi sosok yang tadi itu sama sekali kayak gak tersentuh sama cahaya Sosoknya bener-bener hitam doang Dan gerakan Doi itu cukup aneh ya menurut gue Seolah Doi itu kayak keluar dari lift Mendekat ke troli laundry yang ada di depan lift Kayak ngambil sesuatu disitu dengan cepet banget Terus Doi balik lagi masuk ke dalam lift yang tadi So creepy man Tapi kenapa GM hotelnya malah ngepost video Kalau hotelnya itu berhantu Bukannya hotelnya ntar malah jadi gak laku Gold Hill Hotel di Nevada Amerika Serikat Terkenal sebagai salah satu hotel yang paling angker Yang ada di Nevada Hotel ini dibangun tahun 1860an Dan dulu pernah terjadi sebuah tragedi yang menewaskan 35 orang penambang Di sebuah tambang yang lokasinya persis di belakang hotel ini Tambangnya tiba-tiba kolaps dan banyak penambang yang masih terjebak di dalamnya Dan mayatnya masih ada disitu sampai sekarang Sosok yang terkenal sering menampakkan diri di hotel ini itu ada dua guys Yang merupakan salah satu korban penambang yang tewas Dan katanya Doi menghuni kamar nomor 5 Karena sebelum kecelakaan itu William ini sempat menginap di kamar nomor 5 hotel ini Dan ada sosok lain bernama Rosie Yang terkenal menghuni kamar sebelahnya Yaitu kamar nomor 4 Selain itu Doi juga sering dijuluki sebagai Lady of the Night Yang katanya Doi itu sering datang dan godain cowok-cowok yang nginep di kamar itu Youtuber twin paranormal datang dan eksplor di hotel ini guys Mereka menggunakan alat-alat yang menurut gue gak lazim dipakai sama youtuber-youtuber lain Salah satu contohnya adalah lonceng Mereka banyak naruh lonceng-lonceng di sekitar hotel itu Dan mereka juga naruh kamera di depan lonceng itu Di sepanjang video mereka eksplorasi di hotel itu Banyak banget kedengeran ada suara lonceng Walaupun di rekaman kameranya tuh sama sekali gak ada lonceng yang bergerak Terus suara loncengnya itu dari mana? Dan masih banyak banget kejadian aneh di video mereka Ada suara-suara kayak benda bergerak Pintu yang diketok Kursi yang goyang sendiri Dan lain-lain Bahkan kursi itu juga sempat gerak persis di depan salah satu anggota Dari twin paranormal ini Tapi dari semua keanehan di video mereka Ada sebuah penampakan yang menurut gue creepy banget Jadi pas mereka nginep di hotel itu Mereka itu booking persis kamar nomor 4 dan kamar nomor 5 Jadi masing-masing itu dihuni 2 orang guys Nah pas mereka itu lagi kumpul-kumpul di kamar nomor 4 Dan di kamar nomor 5 itu kosong Walaupun kosong mereka itu tetap nyalain kamera Untuk ngerekam semua aktivitas yang terjadi di kamar nomor 5 Tanpa mereka sadari Ada sebuah penampakan yang terekam di kamar nomor 5 If you can Nick Try and follow Where you're getting those spikes Ada sosok kayak bayangan orang yang jalan pelan banget Dan jalannya tuh kayak lempeng banget guys Kayak santui banget Pelan banget Tapi yang item-item tadi Menurut gue itu kayaknya bukan sosoknya ya Tapi kayak bayangannya doang Karena refleksinya itu kayak nempel ke tembok dan ke lantai Kalian bisa bayangin kan Tapi sosoknya itu sama sekali gak kerekam di kamera Dan banyak viewers dari Twin Paranormal ini yang bilang Mungkin aja sosok yang tadi itu adalah Rosie Yang dikenal sebagai Lady of the Night Yang sering nongol Kalau ada orang yang nginep di kamar nomor 5 Hotel yang terakhir kita bahas hari ini Masih ada di Nevada Amerika Serikat Namanya juga mirip Goldfield Hotel Hotel ini pertama dibangun tahun 1907 Dan ditutup tahun 1945 Dulunya hotel ini tuh mewah banget guys Dan cuman orang-orang kaya Yang bisa nginep di hotel ini Tapi selama masa hotel ini beroperasi Banyak kejadian-kejadian yang mengerikan Yang terjadi di hotel ini Pemerkosaan dan lain-lain Dan ada salah satu acara reality show TV Di Amerika yang pernah datang Dan ngeliput langsung ke hotel ini Tapi mereka gak nyangka Kalau bakal ada kejadian Yang bukan cuman serem Tapi juga berbahaya buat mereka Okay, we hear you We hear you And we don't think that you're a very nice spirit Because you're You're making noises You're throwing But we have no fear of you Okay? We have absolutely no fear of you Do you want me to go ahead? Is that you? Making all that noise? This is the room What room? I'm talking about Is that you making all the noise? Holy Oh my god Holy Stop 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 Go 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 Is that you making all the noise? Holy 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 Oh my god Holy Stop 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 Ada sebuah batu bata yang bisa terbang sendiri Seolah kayak ada yang ngelempar Padahal kalian bisa perhatiin baik-baik ya Di video yang tadi tuh sama sekali gak ada orang Pas shooting video ini Mereka itu udah berbulan-bulan ngeliput hotel ini Buat nyari ada sebuah penampakan Yang bisa bikin penonton dari acara TV itu Wow Tapi Pas mereka dihadepin sama kejadian yang tadi Mereka justru lari ketakutan Dan kalian bisa dengerin sendiri Suara mereka tuh bener-bener hysterics banget guys Mereka kayak ketakutan setengah mati Dan langsung cabut keluar dari hotel itu So that's it video kali ini guys Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax